Oke, selamat datang kembali di channel Bun Hidroponik Kali ini, di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Sistem menanam dengan sistem hidroponik menggunakan speroform Nah, seperti ini Jadi, salah satu media yang bisa digunakan untuk menanam hidroponik Terutama untuk para hidroponikers pemula Salah satunya, selain botol bekas, adalah menggunakan speroform box makanan seperti ini Nah, ini saya di sini Menanam kangkung menggunakan speroform bekas seperti ini Jadi, teman-teman yang ingin mulai menanam hidroponik Bisa memanfaatkan speroform makanan bekas seperti ini Nanti, untuk media tanamnya cukup Kita buat lubangnya seperti ini Dua lubang Dibuat lingkaran dulu Sebesar net pot Ya, semacam ini ya Untuk pemakanan Atau semacam ini ya Ini sama beli Seperti untuk wadah es krim Seukuran itu Kemudian, nanti kita bolongin menggunakan solder Nah, jadinya Kurang lebih Ya, seperti ini Jadi, ini saya menggunakan Steroform Kemudian, teknik yang digunakan Sistem hidroponik yang digunakan Adalah sistem hidroponik tanpa sumbu Jadi, ini sangat cocok sekali untuk pemula Selain murah Ini juga sangat mudah Nah, jadinya seperti ini Nah, ini tanpa sumbu Akarnya sudah mulai tumbuh Tapi, saya tidak memakai sumbu sama sekali Setelah dilubangi Nanti diisi air nutrisi Kemudian Pohon kangkung dari semeyan Itu langsung dimasukkan ke dalam wadah tanamnya ya Net pot gitu ya Yang kita buat dari Plastik makanan bekas es krim Kemudian, kita masukkan Di sistem wik Beda, eh, di sistem kratki namanya ya Sistem wik, tapi tanpa sumbu Itu kita menggunakan Media tanam air nutrisi Statis Artinya, tidak dikasih Airator atau pompa udara Cukup kita isi Kemudian, kita Masukkan Benih kangkungnya Ke dalam Net pot seperti ini Nah, untuk pertama kali Tanam gitu ya Si net pot ini Harus terendam oleh Air nutrisi Seluruhnya Hingga si akar Tumbuh Ketika akar sudah Tumbuh Kita bisa Mengurangi airnya Agar si akar ini Tidak seluruhnya Terendam Nah, untuk apa? Ya, itu adalah Sebagian akar Agar bisa Menyukupi Apa Mendapatkan oksigen Mendapatkan oksigen Sehingga akar tanaman Selain mendapatkan nutrisi Air Dia juga mendapatkan Oksigen Hingga Pertumbuhan Nanti tanaman hidroponik Yang kita tanam Bisa Subur Nah, di sistem Ini Yang menggunakan Plastik Untuk box makanan ini Ya, teman-teman Bukan hanya bisa menanam Kangkung Ya, kita bisa menanam Pak choy gitu ya Atau sawi-sawian Atau Tanaman sayur Yang lainnya Gitu ya Yang Bersifatnya itu Ya, tanaman daun lah Gitu ya Daun-daunan Atau sawi-sawian Nah, yang perlu diperhatikan Ketika Membuat media tanam Seperti ini adalah Ya, selain kita melubangi bagian atasnya Ya Untuk potanam Kita juga harus Memberikan ventilasi Seperti ini Ya, sekelilingnya Itu ya Sekelilingnya Ini tujuannya apa? Tujuannya agar di dalam Wadah ini Tidak Apa? Udaranya tidak panas Kalau misalkan Tanpa ventilasi Ketika ini terkena sinar matahari Maka biasanya udara di dalam ini Akan Naik Dan itu Sangat Jelek Untuk Pertumbuhan Tanaman yang kita tanam Akhirnya bisa menguning Atau tanaman akan Kurang dalam pertumbuhannya Gitu ya Jadi itu tentang Sistem Kratki Atau sistem Tanpa sumbu Dan ini Sangat cocok sekali Untuk Pemula Gitu ya Kemudian Air nutrisinya Kita bisa Ini Memakai AB Mix Ya AB Mix Salah satu Jenis nutrisi Tanaman hidroponik Yang bisa kita beli di Toko-toko Pertanian Toko-toko hidroponik Banyak tersedia Di Online Jadi kita bisa beli Nah Pemberian Nutrisinya itu Ya Itu secara bertahap Ada nilai maksimalnya Yang penting Tidak melebihi nilai maksimal Kita bisa memberikan Secara bertahap Setiap minggu Sesuai dengan usia tanaman Semakin tua usia tanaman Maka pemberian nutrisinya itu Semakin naik Hingga Nutrisi maksimal Kalau untuk kangkung itu Usianya Sampai 23 hari Biasanya ya Nah Dari minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Sampai usia 23 hari Itu pemberian nutrisinya Secara bertahap Dari mulai 600 700 800 1000 Sampai 1000 200 Sampai 1400 Nah itu saja Jadi ini salah satu Sistem hidroponik Sederhana Ini sangat cocok Sekali untuk pemula Dan yang harus diperhatikan Di sistem Kalau misalkan teman-teman Ingin mulai bertanam hidroponik Menggunakan sistem ini Yang pertama Yang harus diperhatikan itu Adalah Air nutrisi Karena ini sifatnya Airnya itu tergenang Statis ya Tidak menggunakan listrik Sama sekali Tidak ada Airator untuk Kebutuhan oksigen Alat bantu Airator untuk Apa Memberikan Oksigen ke Air nutrisi Ini tidak Tidak memakai itu Jadi kita ketika Menanam dengan sistem ini Harus sering Mengobok-obok Sedikit Nah pemberian air nutrisi Biasanya kita harus Perhatikan Jangan sampai di dalam Wadah ini Memiliki modal yang cukup Kemudian ingin mencoba Bertanam hidroponik Bisa menggunakan Salah satunya sistem ini Jadi yang kalian Yang teman-teman butuhkan adalah Cukup membeli benih Kemudian membeli Nutrisi Abemik Bahkan Untuk sebagian Petani hidroponik Itu tidak memakai Nutrisi Tapi Untuk berlatih Teman-teman bisa Menyiapkan dulu Media tanamnya Nutrisi Kemudian benihnya Benihnya itu Bisa langsung Ditanam disini Atau disemai Terlebih dahulu Itu sama saja Yang penting Sistem yang digunakan Adalah sistem Krati Gitu ya Ya mudah-mudahan Apa yang saya share Di video kali ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang ingin Memulai Bertanam secara hidroponik Gitu ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam